...drafting pace yang sudah kita tunggu-tunggu untuk melihat Onyx membalaskan dari game yang pertama dan mendapatkan poin pertama untuk mereka. Neven, dan cukup lama besok. Dan ini dia untuk draft pick di game yang kedua. Kebetulan Yves lagi dan lagi akan menjadi first pick prioritas yang menjadi mahal dan kariglu lagi. Misalnya bilang dengan 20% untuk hero yang sama di fase awal dari teman-teman The Valley amankan. Jadi tidak akan ada perubahan seperti yang terjadi dari segi draft pick untuk di beberapa fase awal. Bahkan masih sama dengan 60% dan bisa jadi Barats akan dimunculkan. Di pick kali ini ketimbang nantinya bakal di-band terlebih dahulu. Sehingga Matilda bisa saja menjadi pilihan band bagi teman-teman dari Oneky Sports dengan pola permainan Matilda Barats yang begitu beresiko. Apakah ini akan menjadi draft pick yang sama seperti di match sebelumnya? Dimana Arkiyoshi ketiplek sama dengan permainan di game sebelumnya. Tapi itu tidak menimbulkan impact yang baik. Apakah kali ini mereka akan berani seperti itu juga? Karena Mobile Zen harusnya yang akan menentukan kemungkinan besarnya. Iya betul karena kalau misalnya ngeliat dari draft yang sebelumnya abis ini mereka bakal pick Barats. Kalau misalnya emang pengen kebawah strategi yang tapan dan benar zaman ya masih ke arah Barats. Senang masih ada dua hero terakhir yang mungkin itu bakal berbeda. Kalau ngeliat piring sebelumnya aja juga dan juga Leslie harusnya dari The Valley. Tapi out of band and pick-nya sebenarnya Onyx ini dalam keadaan yang cukup berbahaya ya. Kalau misalnya mau menggunakan gameplay yang sama. Potensi dari Valentina-nya harusnya udah gak sesuai bendung. Tapi dengan strategi yang berbeda possible aja. Dan ini ada segit quote juga dari Mobile Zen. Ternyata dia berpikir kalau top 4-nya itu bakal jadi target yang bagus. Tapi mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan juara yang pertama. Dan benar Leslie. Tapi ini yang bedanya. Valentina. Akhirnya? Iya akhirnya yang berbeda. Mereka sesuai dengan adanya efek linglung yang dimiliki dari seorang Valentina. Akan membuat seorang Kaheri tidak bisa masuk sama sekali. Dan bahkan kalau bisa kita bilang juga. Dimana Kaheri ini adalah hero jalan kaki. Dan dia mungkin agak cukup kuat untuk melangkis fisikal. Bukan magical. Dengan Karinanya. Jadi permainan dive-in yang dia lakukan mungkin tidak sekuat permainan ketika dia melakukan link Hayatawa Hayabusa. Karena dia tidak memiliki escape skill mekanisme. Dan tidak ada hero pemanggilan seperti Matilda. Hero cover seperti Angela mungkin. Atau mungkin hero-hero tabraknya. Yang digunakan keyboard tadi untuk sebuah cover. Ya dan ini yang gini. Wah coky boy sih. Ini coky boy sih. Bahaya sih. Coky boy sih ini. Iya ini bakal jadi satu bahaya juga buat tim The Polly. Ternyata kita kira bakal sama draftingnya. Tapi ternyata ada satu hero yang berbeda dari masing-masing tim. Dengan dibandingnya Valentina. Berarti dari The Polly harus mencari penggantinya yaitu Lilia. Ini sangat berbahaya pastinya untuk seorang Karina. Valentinanya ditutup Profesor KB. Tidak ada efek link belum. Tidak ada lagi serangan coky boy. Coky boy ditambah dengan pick off metode yang berarti akan dilucurkan oleh teman-teman dari tim Onik Esports. Apakah pertanyaanku satu. Kairi akan tetap dengan item durability yang tadi dia pilih. Ya. Ketika berada di game yang pertama. Atau jangan-jangan kita ubah nih. Ya. Skenario permainannya menjadi full damage karena bawa cow di depannya. Bentar. Kalau dari persepsi aku sebenarnya kemungkinan akan tetap bersama dengan tanker. Item durability. Item tanker. Tapi kalau menurut aku pribadi gunakanlah damage. Biar follow up pick up dari seorang kiboy ada yang bisa menginstun kill. Ada yang mau follow up. Tapi dalam ya dia main lato-lato. Ya. Ketauan. Salpok langsung ya. Ya ini ada casters juga yang hadir pastinya untuk mendukung tim-tim yang akan bertanding. So. Setelah lagi kita akan langsung masuk ke dalam gamenya. Ranger Ahmad. Oke. Sementara lagi kita akan bermain masuk ke M4 World Championship. Dan di game yang pertama memang kita sudah berhasil kehilangan satu poin. Tapi tidak perlu takut. Biar semangat Indonesia. Denny Sidor mana tepuk tangannya. Itu dia. Berikan semangat kepada Oryx Esports yang sedang bertanding. Yang telah kehilangan satu poin di awal. It's okay. No problem. Masih bisa kita kejar dan kiboy dengan salah satu hero signature-nya. So ini akan bisa membuat para pemain dari tim Tepali harusnya target heal. Iya. Meskipun dari segi drafting-nya emang gak terlalu banyak perubahan. Tapi yang harus diperhatikan adalah perubahan role kali ini. Dimana Chow-nya ada di area roamer. Meanwhile grog-nya ada di area XP land. Dan untuk saat ini juga udah ada sedikit gangguan yang masuk ke area purple buff untuk nomba C. Latah aja. Sheesh. Dan bahkan kita lihat. Tapi aku fokusnya ke Purify sih daripada Sheesh-nya. Karena mau bagaimanapun melihat dua Purify seperti ini. Apalagi di tubuh dari Hun dan juga Basic. Ini bakal penting banget agar nantinya kiboy harus lebih berfokus kepada tiga member yang tersisa. Oke dan bahkan kalau misalnya aku lihat. Dengan posisi akan adanya Purify Gaming yang diberiki dari tim Tepali. Entah mengapa ya Profesor KB ya. Dari posisi stats ini sangat dipertikan untuk men-trigger Purify Gaming yang diberiki oleh para pemain dari tim Tepali. Iya. Biar nanti kiboynya tinggal finishing. Apalagi dengan The Way of Dragon dan clicker yang ready. Otomatis eksekusinya bisa jadi lebih manis. Ketika nanti reward manipulation akan menjadi pemicu bagi Purify yang digunakan oleh Basic dan War Hood. Soalnya kalau misalnya mengandalkan seorang kiboy untuk membuka terlebih dahulu ini akan cukup berat Nevin. Ini kiboynya bakal dipermainkan oleh Basic atau Hun sekalipun dengan adanya Lilia kita tahu. Black Shoes ya udah Black Shoes men-revised Basic yang gak bisa ditangkap. Ini cukup membingungkan. Dan kembangkan di depan sana. Sans akan coba dipasar dengan First Boat yang dimiliki oleh para pemain dari tim Tepali. Tapi Kylie stand by on position. Mencabut membalaskan dedam dan mencapatkan satu poin kembali. Keuntungan di tangan dari seorang Onyx Esports. Kenapa? Karena akhirnya yang mendapatkan poin Tepali. Betul sekali. Meskipun harus ditukar dengan satu pemain gak jadi masalah. Karena kali ini kita akan menyaksikan bergeser ke area Turtle. Kerebutan bisa aja terjadi mengingat posisi dari seorang Mobazen yang gak terlalu jauh. Yaitu ada di area Orange Bug-nya. Tapi kiboy udah mulai nih mencari target seperti apa yang gak bisa mengeluarkan Beauty Boy. Tapi ini dia pencoba-pencoba sebagian dalam The Kairi. Berhasil mendapatkan Turtle-nya Turtle State by UBS Gold. Lihat gimana caranya Kiboy mengusir Mobazen. Jangan sampai menggunakan retribution dan membuat seorang Kairi free retribution. Benar banget. Tadi tampil dengan Way of Dragon yang sudah kita tunggu-tunggu. Itu dia cover yang luar biasa dari sosok Kiboy. Agar tidak ada retribution dari Mobazen. Walaupun sudah percaya bahwa Kairi menang level. Walaupun sudah percaya dengan retribution dari Kairi. Tapi dia mau yang lebih secure. Dia mau yang lebih pasti. Betul. Itu dia. Sedia hujan sebelum payung yang dilakukan seorang Kiboy. Sedia payung sebelum hujan. Ya seperti itu nampaknya. Dan bakal para pemain dari The Valley kali ini. Kairi yang dapet Orange Buff. Mereka berhasil tercuri orange buff-nya. Dan Mobazen itu dia punya retribution kali ini. Sebenarnya kalau misalnya para pemain dari tim The Valley kayak Kiboy, Cewek, ataupun Sans Mau coba paksa ke arah situ. Dan punya dapetin satu dua parpobab itu juga ada loh. Sekitar ya maybe 50 persenan. Ya penekanan terhadap sosok jungler kayak Mobazen kayak gini. Ini otomatis akan membuat Mobazen akan under sekali untuk levelnya. Dan ini adalah early yang berbeda. Seperti di game yang pertama tentunya. Tapi memang lebih galak aja untuk Onik-nya di game yang kedua. Iya memang dengan ngebawanya seorang. Coba memaksa para pemain dari Onik untuk melakukan agresif yang lebih tinggi. Tambah lagi masih itu sosok brok. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Viori Y-nya ini bisa diterigger perlahan. Tapi pasti Superchart bakal coba untuk mencari target berikutnya. Cewek bisa nge-clear dengan begitu cepat. Dan bisa join ke arah fight-fight yang segera terjadi di area turtle. Lihat genderang perang masih berbunyi di M4 arena tapi lihat Wild Dragon. Masa apa di all-in? Cewek akan berjalan dengan Mobazen. Where are you guys? Tertik tau! Hilang di depan sana. Langsung dimakan, dilahap oleh tim dari Onik Esports. Meskipun begitu mereka masih punya masalah di bawah temen. Mereka masih punya masalah sama seorang basic. Lihat betapa kerasnya basic untuk bisa menembus seorang kiboy-kiboy. Memikirkan berkali-kali. Lihat, dia sampai bingung gimana caranya untuk memaksa menubahkan seorang basic. Mobazen, bukannya jadi masalah kali ini. Pertanyaannya adalah karena Superchart selalu hadir dari kubu dari basic-nya. Jadi kalau mau mengincar ke arah gold laner, agak sedikit penger dan rotasi. Ini yang paling terpenting. Butch sudah meninggalkan untuk laning-nya. Dan dia lebih memilih untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Dia meninggalkan gerobak-nya. Ini merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa dari sesuatu EXP laner yang amat banget kita lihat. Selalu, selalu. Butch itu selalu meninggalkan mau dua gerobak sekalipun dia tinggalin untuk teamfight. Dan ini mungkin bisa dicontoh untuk para player-player ranked di luar sana. Dan bahkan lihat Wacan meninggalkan satu poin kill untuk fight ticket. Retribution! Sekali ini diamankan oleh seorang mobazen tapi nampaknya tidak. Malah seorang basic class yang melakukan last hit terhadap kartu lain dimiliki dari tim Depali. Ya, ada sedikit penghalangan yang dilakukan oleh tim Depali. Kali ini membuat Kairi gak bisa melakukan retribution dengan maksimal. Tapi pergeseran dari Depali. Menuju ke area autotrans yang bakal menjadi bahaya. Perlawanan akan sebenarnya dilakukan pastinya dengan lainnya seorang zombie basic. Udah punya damage yang benar-benar sakit banget. Dan attack speed yang harus diwaspadai juga. Pertukaran akan dilakukan oleh seorang cewek di bagian bottom lane. Ini bakal jadi keuntungan sih sebenarnya ketika satu autotrans bisa ditumbangkan. Oke, terlalu sakit cewek. Respect harus diberikan terhadap seorang cewek atau spied chicken. Dan bangkan dari Depali. Ini berbeda terbalik tangan suara instat pick on their bottom lane. Kalvin Winata. Perhasil menemukan fight chicken menggoreng-gorengnya dari bottom lane sampai kosong. Dan para pemain dari tim Depali. Mencoba untuk memaksakan mendapatkan seorang kairi dari top lane. Karena basic adalah salah satu orang yang bisa melubat seorang kairi. Yang ditambah dengan itemnya untuk sekarang lagi dan lagi ya. Golden stuff akan menjadi pilihan dari kedua pemain marksman kita. Basic dan juga cewek. Dan buat sekarang untuk sedikit saja melihat Mobanzin. Kayaknya sedikit berat untuk dia berjalan. Efek slownya terlalu banyak. Ada sekarang put. Ada juga dari kairi yang memiliki orange buff yang lebih banyak. Dan ditambah dengan suns dan juga kibo yang selalu memberikan efek stopper di depan. Kairi sudah bisa untuk berjalan ke dirian. Jadi dia lakukan di hati-hati untuk sekarang. Oke, mencoba dicemput oleh para pemain dari tim. Onik Esports. Berada teamfight di dalam satu wakadang sum. Dan di kantang landak. Mereka di borok-borandakan. Basic hilang. Kesempi komen dilakukan. Tempakan tiga player. Double kill by Infinix. Diamankan oleh seorang Kalvin Winata. Damage yang sudah tidak tertampung lagi oleh para pemain dari Depali. Dan seperti biasa teamfight yang begitu manis diberikan oleh tim Onik. Dan kiboy dari tadi selalu targetnya bagus banget ya. Jadi dia gak bakal targeting ke arah hero-hero yang kebawa pilih fight di sana. Hanya dalam kondisi tertentu aja. Malahan ke arah fight chicken dan juga mobile slave. Dua hero penting. Yang justru malah menjadi korban. Sedari tadi turn camp. BioWise Gold udah mulai muncul juga kali ini. Dan pastinya setup langsung diberikan oleh Onik Esports. Dan sadar gak sadar ya. Itu damage dari Boots udah bener-bener tinggi banget. Dia modal sentasis loh. Belum jadilah copy spare gitu. Ini belakangnya bakal digerun sehabis dengan batu yang luar biasa damage-nya. Ketika charge-nya maksimal. Penyok langsung penyok. Iya kan dihajar pake power of nature langsung. Wow. Langsung hilang basic-nya dia. Makanya digilas begitu aja. Belum wallchars loh ya. Bayangkan kalau misalkan wallchars-nya menuju ke arah belakang. Ya buat sekarang basic sendiri belum selesai. Untuk cooldown dari purify-nya. Sehingga ini akan menimbulkan efek yang cukup mengejutkan. Ketika basic nanti akan tertangkap untuk kedua kalinya. Wow melihat permainan dari tim The Valley yang kali ini mereka ditutup dari rotasinya. Aku gak bilang hanya dari goal difference tapi dari rotasinya. Kenapa? Lihat bayangkan biasanya Super Shark ini dia yang memotor rotasi on keyboard sampai di game yang pertama tadi. Ini beda banget. Ini malah bebas banget. Mereka lebih mengerikan melihat Kibu di depan sana. Kenapa? Oke kalau misalkan Super Shark dia punya total kontrol. Dia bisa melakukan styro rush. Tapi Kibu yang bisa melakukan pick up langsung. Dan ini akan menjadi berbahaya untuk tim Dong Palais. Kalau mereka salah buka-buka tidak ada follow up game-nya sama sekali. Lihat putar sakitnya Serumbo Scope memberikan damage ke arah belakang. Dan musiknya tetap didapat oleh Serumbo Basen melihat. Sampai di depan sana dengan bukan pulipai lagi. Sampai berpikiran kayaknya untuk bermain aman itu bukan tipe gue deh. Flicker. Flicker. Bisa ofensif. Bisa defensif. Atau bahkan membuka bagaimana untuk celahnya basic ketika dia sudah selesai dengan dash-nya. Karena mau bagaimanapun Phantom Step juga punya cooldown. Dan untuk sekarang Wind of Nature mungkin akan menjadi item selanjutnya dari basic. Cewek sudah selesai juga dengan bukan akan diberi Hunter Sword. Jadi udah cukup banget nih untuk physical damage dealt-nya. Tinggal gimana maksimalin dari Suns dengan item yang sudah dia punya juga. Glowing Wand dan juga Ice Queen Wand. Agar nanti bisa menangkap Kak Rahun salah satunya. Dengan satu flagship-nya. Dibaksa flagship untuk seorang Hun. Informasi telah diberikan. Walaupun belum purify yang digunakan. Dan bakal lihat kali ini. Mereka masih coba untuk memaksa-memaksa seorang Hun akan coba diselesaikan. Dan Kiboy melakukan distraksi. Kenapa? Karena dia masih menunggu push di air bottom lane. Dia tidak mau teamfight. Terlalu jauh nampaknya untuk bisa menunggu push kali ini. Lord Camp Biobestus lagi terlihat kali ini. Dan kita lihat juga ya bagaimana efek slow dengan adanya Ice Queen Wand di tangan seorang Hun. Ini yang bakal menjadi target. Makanya gak heran juga untuk seorang cewek bakal targetin ke arah Hun. Ya terlebih dahulu. Bouncing ball dari seorang Super Shark. Mencoba untuk mencari keberadaan dari seorang Kiboy. Tapi Kiboy masih bisa lari dengan The Way of Dragon yang menuju ke arah Super Shark. Damage yang begitu besar terasa kali ini. Tapi lihat bagaimana Magic Show Club dan juga Basic. Mencoba untuk menurunkan beberapa pemain di seorang Kiboy. Still survive. Tapi Hun dalam ancaman yang besar. Karena Kylie juga dalam ancaman yang sama. Sama kali ini. Satu barrier. Memaksa Basic harus memutar terlebih dahulu. Tapi Hun yang harus tumbang kali ini. Double kill from Sans. Kali ini membuat pemain dari tim Davale harus mundur. Dan Whitey kembangkan kelimpungan. Bingung tidak bisa mendapatkan siapapun. Dia bakal memutarkan screen untuk membantu tahun kelawanannya. Tapi itu tidak cukup. Balik lagi Profesor gak bilang. Kalau bisa lebut memiliki damage pekat. Kylie harus bisa menyelesaikan tugasnya. Untuk mendapatkan satu buah Lordi. Dengan Sans kemungkinan besar akan menjadi korban dari keganasan seorang fighting man. Dan betul sekali Sans menjadi korban keganasan. Keluar dengan dikeluarkan bersama-sama satu musim. Instant pick up from Onyx Esports. Empat pemain. Empat pemain dari Onyx langsung memberikan pembalasannya. Gak apa-apa Sans ya tumbang. Tapi kita balasin dendamnya langsung. Dan secara instant pastinya. Untuk The Molly. Sekalian mereka harus mencari cara lain. Maksudnya team fight. Demi team fight. Harus mereka menangkan. Dan menghasilkan Super Shark. Mungkin karena berbeda banget dengan game yang pertama. Super Shark kali ini gak bisa gerak sama sekali. Gak bisa masih inisiasi. Ditambah dengan Super Shark yang selalu ketahuan ketika memang ada Keyboy disampingnya. Jadi The Way of Dragon bener-bener dia maksimalkan. Apalagi dengan satu sosok hero Chou. Yang ini udah hero power banget. Udah tinggal memicu bagaimana formasi dari Shark. Agar nantinya ketahuan nih. Ayo Sharknya mau kemana. Dia bakal dibaharinin terus. Mau pake Tyran Revenge dia punya shoot call. Mau bagaimana pencariannya juga. Keyboy selalu menahan dari segi flickernya. Dan kita tinggal menunggu nanti item ketiga. Apakah akan menunggu kepada Immortal. Karena menurutku Keyboy sudah cukup sekali. Untuk dari segi durability tinggal. Bagaimana caranya untuk memicu pertukaran point skill. Dan juga point kill di arah mid game to the late game nantinya. Bahkan boncing ballnya aja bisa di cancel. Bisa. Boncing ballnya bisa di cancel. Tyran Revenge bisa di cancel. Yang benar-benar menjadi problem kali ini adalah. Gimana caranya menghentikan dominasi dari Keyboy. Karena Keyboy ini harus dibuka terus visionnya. Terangkan kalau Keyboy dibuka vision atau di all in. Para pemain dari tim Onyki Sport lainnya. Mereka juga gak kenal takut. Siapapun yang ada di kanan depan. Bakal dilahatkan Amobazen yang paling tebal sekalipun. Ini bisa dengan sangat mudah dipik off oleh seorang cewek. Bidara publik. Dengan bot yang masih kecil. Belumunah enak. Mereka hanya untuk memaksa trigger. Cuma caranya pasif dan kecuran ini sudah pecah satu per satu. Biar di timpah berikutnya mereka bisa mendorong di jalan secara bersama. Dan kita akan tebalin. Oke. Dapetin Keyboy oleh terhadap seorang Keyboy. Sebuah keputusan yang cukup salah. Basic masuk ke dalam perangannya. What the hell? Lihat dari seorang boot. Oh, sempat menemukan seorang Basic udah hilang terlebih dahulu. Karena tidak adanya follow up damage. Tidak ada follow up damage. Keyboy memang selamat. Tapi mereka menukarkan dengan Super Shark. Iya, tapi itu damage dari seorang boostnya besar banget sih ya. Untuk menghadapi Basic yang notabene-nya sebagai seorang gaunt laner. Di menit-menit seperti ini, Basic udah punya damage yang gak kalah saing juga. Mereka jadi target pertama. Keyboy melemparkan Lato dengan The Way of Dragon-nya. Lato di backup dengan damage yang luar biasa dari Kylie. Menemukan strutu. Eliminasi penting. Wave Minion akan segera memasuki ke area top lane. Memang ada Wave yang keluar juga dari base. Named The Valley. Tapi ini membuat Onyx tetap mendapatkan. Buru-buru. Itu area B-sterent yang ada basic. Dalam ancaman masih ada target range. Dan di seluruh Super Shark. Cewek harus hilang. Dan akan ditarik mundur terlebih dahulu. Gak mau ambil resiko yang terlalu banyak. Dan disiplin adalah kunci untuk Onyx. Super cover from Super Shark. Rasa menyampaikan basic. Di arah top lane yang membuat tim Tepali bisa membalikkan keanaan. Raman Terkabi. Yaitu flicker yang bener-bener on point banget. Tepat banget dengan Iron Revenge. Karena untuk Kairi. Ini gak bakal disuka follow up damage yang berhitung banyak. Dari temen-temen The Valley untuk meng-cover sosok cewek. Karena mau bagaimanapun. Ini basic full damage-nya udah bener-bener tidak bisa dibesik. Dan untuk sekarang Mobazine baru hidup. Yang artinya akan menandakan bahwa mereka akan mencoba untuk under ke arah Lord. Tapi ingat. Mobazine under satu level. Daripada Kairi. Kairi nya level 15. Kayaknya Lord sih bakal di under sama Kairi. Jangan lupa juga. Keyboy memiliki satu Mother Wild Dragon. Kali ini lihat mood. Kairi di Sky King. Berhasil gagal. Dan berhasil dicolong. Di lord-nya oleh pemain dari tim The Valley. Wattensi keluarga mendapatkan satu Mobazine. Mobazine akan menjadi hold-wattensi. Yang kedua di tangan dari Onyx Esports. Double kill from Onyx Esports by Infinity. Ya, dua pemain harus hilang. Dengan hanya satu barrier yang dipaksa. Supaya gak bisa ada perjalanan dilakukan oleh tim The Valley. Untuk kembali ke area bisnya. Masih dengan tiga pemain dari depan. Bahkan empat pemain. Mereka bakal coba untuk nge-press terus. Supaya dapetin base rate-nya. Dan ini bakal jadi ke sempat lebih besar lagi-lagi untuk tim Onyx. Tapi tetap. Respect. Karena tim The Valley yang udah berhasil ngedapetin ke arah lord-nya. Ini harus di takedown terlebih dahulu. Kita akan lihat usaha seperti apa yang dilakukan oleh The Valley. Dengan momentum yang harusnya udah melihat nih dari sepertkan. Dan bahkan tadi kita lihat Mobazine cepat mengelop. Di datangnya sering ngetingin kali ini nampaknya. Untuk bisa menanggulangi gameplay. Karena ini Mobazine. Salah satu game terbanyak dia untuk ditumbangkan. Dengan 0-5-3. Yang kita tahu. The Valley salah satu tim yang memiliki KD-nya tersinggir. Bahkan kalau kita ngomongin soal KDA ya. Yang paling terpenting adalah kalau misalkan teman-teman melihat. Bagaimana durability dari basic dan juga Hun. Yang selalu berada dalam posisi yang sangat amat nyaman. Makanya mungkin poin KDA mereka sangat bisa dibilang. Cenderung nomor satu untuk sekarang. Tapi buat Onyx sendiri. Bagaimana cara mereka untuk melakukan eksekusi ini perlu di reset terlebih dahulu. Buts. Kalau misalkan dia melakukan wallcharts. Apakah perlu dia membuang untuk flickernya. Ketimbang dia menggunakan wallcharts-nya saja. Untuk menuju kepada basic. Karena mau bagaimanapun ketika damage-nya ditukarkan oleh basic. Dan dia tidak memiliki flicker. Otomatis Boots hanya akan berada di lini depan dan tumbang. Karena burst yang begitu tinggi daripada basic. Ini tidak bisa dihindarkan. Dari satu susuk batu yang begitu luar biasa. Mungkin aku bisa menggaris bawahi. Tumf and condition yang dimiliki dari Profesor KB. Yang bisa digunakan wallcharts tanpa flicker. Oke dengan flickernya. Tapi kasusnya satu. Apakah Sans dapat menggapai seorang basic atau tidak. Atau jangan-jangan cewek ini yang bakal lo follow up. Karena kalau cewek mungkin agak terlalu cukup jauh. Kita anggap Sans dengan real world manipulation-nya di ujungnya sekalipun. Satu kali test akan membuat basic ya berantahkan dengan power of nature dan seorang Boots. Mungkin kasusnya itu. Oke wallcharts with flicker. Asal Sans memastikan. Kalau real world manipulation-nya sampai ke ujung sana. Masalah utamanya ketika Sans yang nanti ternyata real world manipulation-nya sampai. Apakah damage-nya cukup? Karena basic mau bagaimanapun dia udah punya antenasnya dan Boots. Coba menyamankan dirinya kali ini. Udah ada backup-nya juga yang datang. Tapi sayang sekali basic masih bisa memberikan damage yang begitu besar. Real world manipulation dan Kairi. Ketika datang bisa menjadi satu eksekutor yang begitu baik. Meskipun harus disarankan lagi oleh seorang cewek. Dan bahkan Keyboy di depan sana mencoba untuk bertahanan dari seorang fight chicken. Tidak ada basic. Tidak ada damage. Itu paling harus mundur. Kasus yang baru saja kita ucapkan. Baru saja dibahas. Dan langsung terjadi. Karena basic dia mengurangkan purify. Kita balik lagi. 2 Fagan ini juga langsung bisa mengurangkan. Dan basic gak bisa kemana-mana. Nanti mungkin akan jadi masalah. Kalau basic akan mengurangkan 2 item damage-nya. Untuk Athena dan juga immortal itu. Itu satu. Yang kedua permasalahan utamanya. Berarti kalau misalkan Boots yang akan jadi ufan seperti tadi. Sans harus mengorbankan trickernya. Apakah ini seperti morting untuk pertembarannya? Karena satu terdua. Dan basic akan muncul sesaat lagi bersama dengan cewek. Jadi tim fight-nya bakal di reset 5 lawan 5. Hanya saja untuk tarif. Ini ada celah loh sebenarnya untuk Onik melakukan split push. Apakah Onik ingin memaksimalkan potensi split push tersebut. Apalagi mereka punya Moskow di lini mereka. Dan sangat cepat Moskow untuk melakukan clear minion. Jangan lupakan itu. Mungkin dengan adanya problematika basic di 2 game terakhir. Yang sudah aku lihat seperti ini. Ada baiknya dibandingkan repotan. Mungkin dari saat ke hari mending ban aja. Pribadi. Atau tidak bermain dengan flow to bed. Tapi langsung melakukan basestap di sana belakang. Ini sebenarnya juga sudah bisa memainkan basestap. Bahkan penerbangan mereka kasih seorang cewek untuk dilumat semua. Yang tersalah damage-nya dengan seorang basic. Tapi lihat fight chicken. Fokus karena Sans. Sudah tidak ada flicker lagi. Sans bakal coba disunggangnya oleh seorang fight chicken. Tanpa adanya following up. Tapi fight chicken kembali-kembali. Mencoba untuk menyelamatkan diri. Oh. Mobazen berhasil mendapatkan retribution. Karena seorang kairi sedang dilihat. Tapi Mobazen. Where are you going? Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Membuat Mobazen harus hilang. Dilumat oleh Onikispo. Iya. Seorang Mobazen ditukarkan dengan Lord kali ini. Dengan timpat yang seperti biasa. Harus dipecahkan oleh kedua tim. Dibagi menjadi dua. Itu menjadi sebuah kesulitan juga. Tapi Dathonos welcome. Yang begitu on point. Membuat kairi gak bisa mendapatkan retribution-nya. Gak jadi masalah. Karena kali ini. Wave minion dari tiga lini yang berbeda. Udah mulai mendekat ke arah base dari tim The Valley. Aku bilang ini. Ini hanyalah Lord Gipwe. Iya Gipwe. Iya. Cuma didapatkan untuk mendorong saja. Tapi lihat fight chicken. Bagaimana coba diolipkan. Tidak ada pergerakan dari seorang Moskow di depan sana. Langsung para pemain dari tim Ony. Mencoba melakukan regroup di arah counseling. Dengan adanya Lord yang bergerak. Ini Lordnya udah cukup kuat. Tapi dari The Valley. Gak ingin bisa meng-cover sama sekali. Mencoba untuk cover itu namanya. Membuat tulisan nama sendiri. Di tempat apa tulisan. Iya bener. Dari Dents ya. Betul. Bagaimana KDA yang bisa didapatkan oleh Ony. Untuk bertambah dari point 17 untuk sekarang. Kita melihat juga bagaimana gold leading. Yang berlahan-lahan menuju kepada The Valley. Karena mereka mengamankan objektif dua kali. Seharusnya mereka mendapatkan gold yang lebih banyak. Oh. Kita akan teman-teman dari warna kiswa. Oh dihindari title range-nya Keyboy. Clicker for defensive. Ada Kyrie di depan sana. What are you doing Kyrie? Kyrie bangun coba di lahap. Lahap untuk diselamatkan. Tapi para pemain dari Tentavale. Basic masih free hit dari belakang. Belum bisa diselamatkan. Boom. What aas dikeluarkan. The Keyboy masih mencari celah. Dimana Basic berada. Tidak ada following up damage. Five chicken turn take out. Cewe beras yang menyelamatkan diri darah belakang. Basic basic basic. Masih coba untuk diselamatkan mundur ke arah belakang. Dengan satu suara. Retreat. 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 Iya. Satu tukar satu lagi-lagi terjadi kali ini. Pertukaran yang sebenarnya cukup agresif ya. Dari kedua tim. Apalagi tadi melihat pancingan dari seorang Keyboy. Yang saat-supai saat ini Keyboy juga masih bisa selamat. Hanya ditukarkan oleh seorang boost aja. Tapi itu satu saving yang bagus dari Bobozen. Yang menggunakan Detonor Small Come. Yang belum bisa mendapatkan korban sejauh ini. Dengan KDA yang emang cukup menyedihkan ontok seorang Bobozen. Ya jujur kalau misalkan jadi Keyboy pun aku bakal dilema sih. Dia bisa mengincar ke arah backline. Tapi dia belum tentu bisa melakukan sebuah The Way of Dragon. Dan terlalu banyak damage yang bisa diterima sama Keyboy. Mau gak mau Keyboy harus lebih berhati-hati ketika masuk ke dalam area boost. Untung jump onnya standby di senpul. Itu kalau enggak tuh. Kalau tremor-tremor kayak publiknya saya ini. Wah auto tak down nih. Reflect-nya bener-bener cepet banget. Udah pasti nempel sama tembok sih. Itu udah pasti nempel sama tembok. Dia bener-bener Shin punya Reflect. Langsung Tyroneoushnya gak kena. Berhasil selamat karena Immortal-nya pecah. Ini akan menjadi kerugian banget. Immortal pecah. Keyboy-nya ter-take down. Lord nanti akan dipegang The Valley dengan lima fight keempat. Gimana caranya dibesan-besan boost kalau tidak ada The Way of Dragon dari seorang Keyboy. Itu langsung seorang basic. Apalagi dengan memaksa bagaimana purify dari Hun. Dan juga basic yang sampai saat ini bener-bener masih belum jadi target dari The Way of Dragon. Ini menit 21. Tidak terlalu berimpak. Cukup tinggi yang sudah bisa dipastikan. Beberapa player sudah mendapatkan item yang full dan basic. Pecah-pecah menelumat seorang boost. Wattest dibalikan dan bahkan boost tetap terkimbangkan kerugian yang luar biasa. Dan ini sisi depan. Keyboy harus gerangin. Cewek, cewek. Cewek. Dia kali ini terangkap dan bahkan looking for it. Dan lihat ini dia. Yang bin Winata. Sebenarnya. Congratulations. Odee. K-Sports. Perjalanan dari seorang cewek yang gak bisa dideteksi sama sekali. Wow. Aku melihat hal tersebut dan memang menanti bagaimana minion terakhir selesai. Karena apa bagaimanapun ketika wave minionnya selesai. Ini akan menjadi free push bagi cewek. Karena detikannya jauh banget sama minion muncul. Dan game jadi satu sama. Oh itu dia. Permainan yang menegangkan Calvin Winata. Kali ini membuat ini. Tennis inor Senayan bergetar dan bahkan. Buat kalian semua. Kita bilang. Oniki Sport masih memiliki kesempatan. Dan ini dia. Split push. Dengar gak? Push, push. Terlihat senyuman yang begitu lepas dari Keyboy. Ketika dia berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat amat luar biasa. Yaitu dalam menahan bagaimana banyaknya gangguan di lini depan. Agar tidak ada yang bisa melakukan sebuah recall. Untuk melakukan defense. Dan ini dia hasil karya dari Ranger Mas. Go Onik. Saya tahu sebenarnya. Pake love lagi? Iya love nya saya tahu. Menuju kepada salah satu mungkin dari pada yang hadir untuk hari ini. Gak ada. Barangan nih orang yang ngomong. Siapa tuh? Gak ada. Gak ada. Ini love nya maksudnya love onik. Aku kira go onik gitu. Go onik love. Iya maksudnya love onik aja setelah kalian tulisan. Yaudah gak usah di berantemin. Udah cukup ya tolong ya. Termasalah gue sih. Udah satu sama nih. Saya mendukung pokoknya. Tapi enak ya. Apa? Nonton di watch party. Kayaknya seru banget ya. Pacaran. Nekan ngajakin pacar nonton watch party. Ajak dong. Ajak dong. Jatuhnya. Ulung. Astagfirullah aja. Ajakin. Udah ya. Back to basic. Back to basic. Kita bakal langsung lihat gimana permainan dari tim Onikisport. Yang berhasil memborak-porandakan dengan permainan split push yang dimiliki cerai. Sebenarnya reward manipulation penutup tadi emang udah bagus banget. Karena itu menutup banyak sekali potensi untuk recall. Dari teman-teman tim Onikisport yang memang sudah diketahui terlebih dahulu bahwa Kibo yang akan menjadi pola utamanya. Anchor nya kalau bahasanya. Anchor itu apa kasih tau dong? Jangkar. Jangkar. Jangkar buat pergerakan Onikisport biar mereka tuh bisa step by stepnya kelihatan. Abis mereka ke cancel recall otomatis tidak akan ada yang bisa balik lagi. Karena Mobazen lagi tumbang dalam waktu yang agak sedikit cukup lama sebenarnya. Dan ketika Mobazen nya tumbang sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Onikisport adalah mereka mencoba untuk mengambil ke arah Lord. Tapi mereka sadar kalau seandainya mereka terkena back step apalagi butuhnya tumbang. Sebenarnya udah fight 4 lawan 4. Mereka sadar kalau lanjutin Lord gak bakal selesai. Akhirnya mereka mendorong wave minion yang tersisa karena itu adalah super minion. Dan itu begitu mahal 4 gerobak atau 4 jumlah minion yang bisa didorong dan kemenangan di depan mata. Dan makin keras ya. Ingat semakin lama game minion makin keras. Betul. Pernah gak mati karena minion? Sering saya. Pernah sih. Karena saya sering pake Selena. Selena kan kliknya. Selena lama banget. Bisa sampe lebaran tahun depan. Mulai dari day pertama knock off stage sampe play off lah. Lama banget tuh. Lama banget. Tapi emang ini bener-bener keren banget ya. Gimana caranya mereka mengalihkan perhatian dari seorang basic terutama. Dia coba untuk nge-hide loh tadi di sekitar area lordnya di area jungle dari tim Onyx. Tapi ternyata pada akhirnya terlalu fokus ke arah seorang boots. Dan bahkan ketika cowoknya coba untuk nge-backup itu malah menjadi membuat basicnya gak bisa pulang. Aku bilang sih satu tiga satunya berjalan dengan lancar. Iya. Satu tiga satunya tuh cewek sendiri. Bootsnya sendiri. Karena mereka cukup damage-nya untuk clear wave. Dan ini yang sebenarnya mungkin tidak diperhatikan sama The Valley. Bahwa mereka untuk dari urusan tanda kutip rumahnya sebenarnya bisa digedor dengan sangat amat cepat oleh teman-teman dari tim Onyx. Dan ingat ini jauh banget dari detik ke 41 dan detik ke 11. Jadi sangat bisa dipastikan bahwa Onyx akan melakukan endgame dengan cepat. 21-25. Detik 21 itu gak ada minion yang muncul. Jadi ini bisa dibilang 10 detik setelah minion muncul barulah Onyx melakukan endgame. Dan itu perhitungan atau kalkulasi yang cukup. Dan sangat matang sekali bagi cewek. Agar nantinya cewek bisa menumbangkan salah satu base yang menjadi main objektif dari teman-teman Onyx Esports. Secara kita melihat orange buff dan juga purple buff mungkin ada beberapa invasional yang terjadi. Kyrie sempat memenangkan beberapa matchup retribution. Tapi secara goldnya ini imbang banget. Bahkan mungkin Ranger Mas punya pemikiran yang sama bersama dengan Nevin. Bahwa kalau ini mainnya dari depan baku hantam adu otot. Ini akan malam jadi keuntungan bagi The Valley. Iya setuju sih. Karena bagaimanapun kita udah berapa kali melihat boots cuma jadi korban di depan. Betul susah banget buat bootsnya bisa memberikan impact. Apalagi dia kan selalu targetnya ke arah basic ya. Jadi langsung dibalasing gitu aja. Langsung dibalaskan, purify langsung digunakan. Belum lagi seperti light will see itu. Entah kenapa ya. Sangat banget. Ini menurut aku ya, yang perlu di nerf itu bukan golden staffnya. Tapi pasif dari Kyrie-nya. Lima hit menurutku ya emang sih normal. Tapi mau bagaimanapun itu terlalu over banget untuk didapatkan dengan golden staff. Jadi terlalu mudah untuk pecah pasifnya gitu loh. Tapi menurut aku ya, apapun yang terjadi sama Kyrie sekarang. Sebenarnya bukan hanya dari golden staff sama pasif yang dimiliki. Itu gak terlalu bermasalah menurut aku. Karena itu dari kemarin udah terjadi. Udah terjadi. Cooldown dari stepnya. Yang harusnya dinormalkan kembali. Jadi 4 detik lagi lah minimal. Karena itu satu-satunya skill escape Kyrie dan bakal satu-satunya menjadi senjata. Kalau Kyrie gak bisa melakukan satu buah hit basic dalam close combat-nya. Buat hit and run lah. Jadi secara tidak langsung, oke orang sambil lari, sambil nyalain pasifnya. Itu kalau cooldown-nya kayak sekarang terus, itu kan pasifnya pecah terus kayak seakan-akan dia dipukul. Betul. Jadi cetas-cetas-cetas-cetas terus. Apalagi kan kalau lagi speedy light will, itu kan yang keluarkan Phantom Step-nya 2. Jadi ini bakal lebih bermasalah tentunya. Jadi kalau menurut aku di arah dari Phantom Step-nya, tapi kita langsung menuju ke arah MVV. Di game kali ini, Calvin Winata. The Split Pusher Ninja. From Onyx. East Ball. Itu title dari mana tuh? Baru bikin, perusahaan. Tapi emang gak terlihat deh soalnya ya perjalanan dari cewek. Mungkin terlihat tapi kayaknya terlalu terlambat untuk bisa mau nge-recall dari teman-teman de Bali juga. Tapi jujur ini cewek dengan Moskov-nya emang div banget. Different banget. Kenapa aku bilang div? Karena memang dari segi build item-nya aja, ini memang bisa dibilang cenderung berbeda. Rata-rata pemain Moskov akan mengamankan ke arah Scarlet Phantom, berserkers Fury. Tapi dia membuat ke arah Corsion, Inside, Golden Staff, Hasclown, Demon, Hunter Sword, Semuanya. Untuk attack speed, sehingga nanti ketika dia memainkan bagaimana metode split push ini bisa menimbulkan sebuah winning condition yang baru. Dan makin cukup percaya aku bahwa Moskov ini akan tetap dipik oleh teman-teman dari Onyx. Di game selanjutnya? Di game selanjutnya sekalipun. Karena emang bener-bener impactful ya, apalagi dihadapkan dengan seorang kari dan mungkin membuka kesempatan lagi untuk kari yang bisa terlepas. Soalnya gini, kita tahu pasif dari Moskov kan? Itu kan bisa memberikan sedikit cooldown reduction. Mirip lah sama Cyclops bedanya, dia kan pasifnya harus nyala atau bisa nembusin ke belakang. Iya bener. Nah, dengan Golden Staff, yang tadinya dashnya itu per 5 detik bisa jadi cuma 2 detik. Sama kayak kari sebenarnya. Bedanya apa? Bedanya Moskov numbangin tank, itu gak secepat kari. Dan lihat dari hitmapnya. True damage-nya yang beda. True damage-nya yang beda. Dari hitmapnya, cewek sendiri lebih berfokus untuk bermain di area river. Agar nantinya bisa memberikan split push yang lumayan matang sebenarnya. Dan ini aku suka banget dengan cara bagaimana cewek melakukan sebuah endgame. Karena kalau misalkan tidak di split push, aku tidak yakin bahwa game ini akan menjadi milik Honik. Benar sih. Udah mulai deg-degan, apalagi kalau kita ngomongin di area midgamenya ya. Udah ada potensi-potensi dari Depali yang terlihat. Seperti kayak inisiasi yang mereka ciptakan juga. Dan ini dia untuk MVP Highlight by Infinite Starteries. Iya, ini dia untuk MVP Highlight kita. Bagaimana dari tempo permainan Suns yang selalu berada di belakang. Dan bisa dibilang selalu terlindungi dengan teritorial batu yang dia manfaatkan. Sebenarnya untuk penggunaan reward manipulation tidak bisa dibilang begitu buruk. Tidak bisa dibilang juga begitu bagus. Karena mau bagaimanapun, impact dari Suns adalah untuk mensupport teman-temannya. Bukan memberikan dealing damage yang besar. Karena ketika nanti dia memberikan dealing damage yang besar, berarti durability-nya akan gini. Dan itu yang mungkin dihindari. Karena di game yang pertama itu yang terjadi. Damagenya tinggi. Tapi durability-nya dia benar-benar rapuh banget. Dan sempat ada beberapa pertikaian yang terjadi di area yang berbeda. Dan bahkan Suns sempat mengorbankan klikernya juga untuk keluar dari serangan teman-teman The Valley. The Valley mencoba untuk bermain dengan tempo yang secepat-cepatnya. Dan juga sebisa mungkin memanfaatkan basic sebagai foros rotasi utama mereka. Namun, sayangnya ketika sudah mulai memasuki menit-menit ke 20 ke atas, basic tidak akan...